Disimulasikan KN Belut Laut 4806 yang merupakan salah satu kapal patroli Bakamla RI sedang melaksanakan patroli operasi Nusantara di wilayah perairan Indonesia bagian Barat. KN Belut Laut 4806 yang dikomandani AKBP Kapten Nyoto Saptono dengan jumlah awak kapal sebanyak 25 orang. Intelijen BNN menginformasikan kepada Bakamla bahwa ada sebuah kapal yang akan menyelundupkan narkoba dari negara Eks akan menuju Batam. Kantor Pengelolaan Informasi Mara Bahaya Laut KPIML melalui Komando Pusat Operasi Nusantara Kodal Ops berkoordinasi dengan kantor zona Maritim Barat untuk melakukan pencarian terhadap kapal yang dicurigai membawa narkoba. Kemudian Kepala Jona Maritim Barat memerintahkan Komandan KN Belut Laut 4806 yang sedang melaksanakan operasi Nusantara untuk melakukan pencarian kapal tersebut yang melintasi jalur selat Singapura-Batam. KPIML melaksanakan Anomaly Detection dengan menggunakan aplikasi Bakamla Integrated Information System atau BIIS terhadap kapal-kapal yang menggunakan AIS atau Informasi Intelligent Lanjutan. Diketahui kapal target bernama KN Budi Jasad 7 diperkirakan akan melewati perairan Tanjung Sengkuang. Informasi ini diteruskan kepada zona Maritim Barat untuk memerintahkan KN Belut Laut 4806 menyiapkan peralatan dan personil dalam melakukan pencarian dan intercept terhadap KN Budi Jasad 7 di wilayah perairan Tanjung Sengkuang. KN Belut Laut 4806 bergerak menuju area pencarian. KPIML terus memonitor keberadaan KN Budi Jasad 7 dan memberikan informasi secara terus-menerus kepada KN Belut Laut 4806 dalam melaksanakan pencarian kapal target. KN Belut Laut 4806 berhasil mendeteksi keberadaan KN Budi Jasad 1, kemudian melaksanakan pengejaran terhadap KN Budi Jasad 7. Selanjutnya, KN Belut Laut 4806 memerintahkan kepada KN Budi Jasad 7 untuk menghentikan kapal. Karena KN Budi Jasad 7 tidak menghentikan kapalnya, Komandan KN Belut Laut 4806 memerintahkan tim pemeriksa atau unit reaksi cepat laut atau URCL untuk melaksanakan peran pemeriksaan dan penggeledahan sisi boarding ship and seizure atau VDSS ke KN Budi Jasad 7. KN Budi Jasad 7 berhasil dihentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap anak buah kapal atau ABK tersangka dan muatan kapal. Hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti yang dicurigai narkoba. Hasil pemeriksaan dilaporkan ke Komandan KN Belut Laut 4806 dan diteruskan ke K Zona Maritim Barat. Selanjutnya, Kepala Zona Maritim Barat memerintahkan Komandan KN Belut Laut 4806 untuk mengamankan tersangka dan barang bukti serta membawa KN Budi Jasad 7 ke pangkalan. Kepala Zona Maritim Barat menghubungi dan melaporkan hasil pemeriksaan KN Belut Laut 4806 kepada BNN agar BNN melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut di pangkalan. KN Budi Jasad 7 berhasil dibawa ke pangkalan. Selanjutnya, tim RPE BNN yang berada di pangkalan melakukan pemeriksaan ruangan-ruangan di dalam kapal sesara seksama. Dengan bantuan unit K-9, anjing pelacak untuk memudahkan pencarian barang bukti narkoba yang kemungkinan disembunyikan oleh tersangka. Hasil pemencarian ditemukan barang bukti narkoba lainnya yang disembunyikan di bawah lantai kamar mesin. Setelah ditemukan barang bukti lainnya, kemudian Komendan KN Belut Laut 4806 menyerahkan tersangka kapal dan barang bukti kepada BNN. Selanjutnya, BNN melakukan pengamanan terhadap tersangka kapal dan barang bukti sesuai prosedur untuk dilakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Latihan berakhir Tim Reporter Bagus Alfianto melaporkan